Kita habis menang di Bene Bali, sumpah. Ini bintang 4, terus harganya juga lumayan, oke banget. Ya gak? Oke, liatin fullnya. Ini pemandangan. Lumayan lah ya. Main banget, sumpah aja gak? Asli, enak banget. Engga boong. Chill, terus deket juga ke jalan utama Kutek, deket pantai, deket mall, enak deh. Ini bisa jadi rekomendasi temen-temen. Gue juga lihat banyak banget keluarga yang di sini, ya gak? Jadi bawa bayi, bawa bocil, karena harganya lumayan oke sih. Walaupun emang kebanyakan kayaknya orang asing. Tapi jujur, not bad, not bad, not. Ini hotel jadi pilihan buat di Kutek, kalau kata gue. Sebenernya gue pengen roomtum. Cuma gue udah telat. Roomtum. Roomtum. Roomtur. Tapi tawar gue udah berantakan banget nih sama barang-barang gue dan temen gue. Tapi gue kasih lihat aja, oke. Intinya. Jangan fokus pada barang-barang gue. Tapi intinya pada, apa sih namanya? Pada fasilitas yang ditawarkan di kamar. Jadi kita dikasih sendal. Ini sendal ada banyak banget. Karena satu tuh udah rusak. Terus tiba-tiba, kita tuh sebenernya cuma minta satu. Tapi kita dikasihnya dua. Banyak banget nih. Terus ini ada gantungan. Gantungannya tuh banyak. Ini ada tiga. Tapi kita pakai lagi tiga lainnya di luar untuk ngejemur. Kita pilih yang ada balkon sengaja. Karena kalau ada balkon kita bisa jemur baju. Alias laundry kretong. Terus ini juga ada safety box. Tapi kita nggak pernah pakai safety box sih. Terus ini kamar mandinya. Ada hand dryer. Hand dryer kris bau pula. Mantap. Ini ada gua. Ini toilet kris. Gelas. Abis minum. Terus ini gelas kumur-kumur. Ini toilet. Terus ini shower. Seperti biasa. Langsung aja kita keluar. Nah ini pintunya lucu nih. Jadi kalau shower pintunya kayak gini. Atau ya sekalian aja tutup semua. Daripada basah kan. Keluar-keluar. Terus lanjut. Ini jangan dilihat nih kemarin kita. Oh ini ada kulkas. Sumpah dari kemarin. Kita nggak nggak ada kulkas. Ya Allah. Ada kulkas ternyata. Emang ini fungsi room tour. Kadang-kadang kita suka nggak sadar. Ada kulkas atau nggak. Kemarin kita kira nggak ada kulkas. Terus ini ada teko. Dan karena hotelnya ini no more plastic. Jadi kita pakai teko air. Dan di luar ada dispenser. Alias oke banget cuy. Buat orang-orang yang minumnya banyak. Kayak gua sama temen gua. Karena kalau beli. Atau isi botolan terus itu boros banget. Terus ini tehnya dilmah. Demi apa tehnya dilmah. Mau ah nanti bikin. Kacau. Kita udah nginep beberapa hari. Terus ini asetnya pengatur AC. Ini ada lampu. Lampu buat baca. Eh kok nggak nyala. Ah ada lampu yang belakang. Terus lampu baca. Kayaknya nggak nyala. Lampu bacanya yaudah. Tapi kalau nyala ini akan sangat bermanfaat. Terus. Apa tadi katakan? Yang ini yang nyala. Oh yang ini. Nah ini nyala tuh. Terus. Ini. Gopert jangan dilihat. Ini meja. Lumayan banget. Ini bisa buat jadi meja kerja BTW. Kalau buat temen-temen yang kayak gua sama temen gua. Ini nih. Meja bermanfaat banget. Karena ada colokan juga. Jadi kalau mau kerja sambil liburan kayak gini. Bisa banget. Terus TV nya juga gede banget. Lumayan lah. TV Xiaomi. Dan ini Smart TV. Jadi pas kita nonton Olimpiade. Bisa banget nih nonton di sini. Tinggal kita connect. Sama akun V kita. Terus bisa nonton Olimpiade deh. Nah abis itu kita langsung aja keluar ke balkon. Tadaaa. Oh iya. Ini balkon alias laundry sementara kita. Nah ini kemarin abis mesin makan siang. Karena mager. Nih. View nya juga bagus. Karena langsung ke luar. Enak banget deh. Ini worth it banget. Kita tuh dapet ratenya lumayan banget. Sekitar 800an. Jadi kalau bagi dua. Ya 400 lah per orang. Lumayan banget udah including. Berarti masuk sarapan. Terus balkon juga. Sama kolam renang. Lumayan nih balkon nih. Jujur menghemat laundry banget. Jadi menurut gue. Nginep di Bene ini worth it banget. Mau ke beach walk. Mau ke discovery. Mau ke mana pun. Enak deket gue gak nyewa motor juga. Sama sepeda. So far sejauh ini. Jadi jalan kaki. Dan buat temen-temen nih. Yang mungkin mau ke Kutu Bali ini. Bisa di perhitungkan. Dan apa itu. Kalau misalkan keluarga ya. Keluarga dari tadi tuh. Gue liat banget. Liat banyak banget. Yang bawa keluarga. Keluarga Indo. Keluarga Salih. Keluarga Korea. Yang bawa bocil. Ini sangat bocil friendly. Jadi top banget. Oke. Atau ya. Sama temen-temen. Juga bisa banget. Itu aja video dari gue. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.